Oke cuy berhubung bentar lagi MPL season 12 ini bakalan mulai dan ini merupakan MPL pertama dengan 9 tim ya sejak season 4 atau terutama sejak franchise League dengan hadirnya tim baru yaitu Dewa United dan selain itu juga MPL kali ini gua rasa jadi MPL dengan transfer pemain yang paling seru dengan kembalinya para player legend kayak reg terus juga scene dan juga ada what yang gabung ke Dewa United terus juga Leo Murphy yang sempat nggak main di beberapa season terakhir ini balik lagi main jadi jadi akhirnya harusnya MPL season 12 ini jadi makin seru dengan hadirnya para legend ya kali ini ngomong-ngomong soal tim terkuat MPL ID season 12 sang MVP MSC yaitu kiboy ngasih kebocoran ataupun juga nge-spill top 3 tim terkuat MPL ID season 12 nah penasaran kira-kira siapa tim terkuat menurut Onyx kiboy langsung aja kita dengerin pernyataan dari kiboy berikut ini prediksi top 3 kan gua udah pernah bilang ya top 3 tuh MPL onyx btr Aura buat sekarang buat sekarang ya ah MPL bantai-bantai enggak sih gua nggak tahu sih guys bantai-bantai bagaimana cuma gua bisa kasih ya kalian tuh kemenangan aja tidak butuh bantai kita butuh menang ya kan ngapain udah bantai-bantai tapi kalah eh so sorry itulah tadi dia tiga ataupun juga bocoran tiga tim terkuat dari kiboy ya mungkin kalau kiboy yang ngomong ini bisa jadi data yang valid karena dia mungkin melihat dari hasil scrim dan juga kalau kita sebagai penonton awam ngelihat emang Aura btr dan juga Onyx terutama Aura dan WTR ini jadi tim yang cukup mempunyai perkembangan yang cukup pesat ya terutama di turnamen-turnamen terakhir kayak Hero e-sport itu juga Grand Final nya btr lawan Aura terus juga di isl Aura secara mewajibkan bisa mengalahkan btr yang lagi strong-strong nya ya mungkin ada benernya tapi semua hal bisa terjadi ya kiboy juga bilang itu kalau sekarang ya mungkin nanti di MPL tim-tim lain juga bakalan improve dan ngasih performa yang bakalan bikin penonton makin seru lagi buat nontonnya cuya nah menurut kalian nih siapa tim MPL ataupun juga tireless tim MPL terkuat menurut kalian ya season 12 nanti silahkan tulis di kolom komentar kemudian menurut kalian ya